hai oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi merek Samsung dengan seri super slim slim ya DNI JR dengan kerusakan seperti ini jadi lampunya hidup lalu kita tekan tombol standby kemudian dia berkedip-kedip tetapi tidak ada tampilannya di layar jadi kerusakan TV ini adalah standby iya tombol menunya tidak ada tampilan usd di layar kita pecat tombol ini jadi apakah penyebab kerusakannya kita akan cari tahu dan jangan kemana-mana teman-teman ikuti terus tutorial saya ini sampai habis agar kalian semua mengetahuinya nah jadi untuk kerusakan seperti ini yang perlu kalian harus cek adalah bagian tegangan basis atau tegangan basis di transistor horizontal output dan juga tegangan di kaki tengah transistor driver horizontalnya kita akan hidupkan TV nya lihat sudah menyalah lampunya oke oke kita akan ukur tegangannya tegangan di kaki tengah driver horizontal ini disini ya ini ini ternyata kosong teman-teman kita harus cari tahu dari tegangan PCC in yang masuk ke trapo horizontalnya ini dari sini ya ini dari sini ya ini ke 9 volt terapu ini 9 volt ini kaki terapu bagian primernya ya ini sepertinya tidak ada resistansi inilah yang mengakibatkan tegangan di kaki tengah atau kolektor transistor driver horizontal jadi kosong ya B plus ini terukur 153 ada kenaikan karena boban dari rangkaian ini yang belum kerja ya 5 volt di IC 78 R05 3,5 ini drop ya ini karena belum bekerja IC nya IC chroma nya jadi syarat playback menyembur itu harus ada tegangan di kaki kaki korektor transistor driver horizontal dan juga di kaki basis transistor output horizontal itu kita akan ukur tegangan di kaki jadi dan juga di kakak tegangan di kaki 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 kaki學 ter أي dekat oke notice di kaki 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 investigative teman-teman jadi tidak ada jadi kita matikan TV nya lalu kita akan ukur kaki terapuk sekundernya ini yang sekunder di bagian atas ini ada resistansinya ini yang sekundir dan ini yang primer yang primer tidak ada resistansinya ini artinya trafo prefer horizontal nya ini putus itu kita akan cabut dan kita akan ukur di luar nah jadi ini trafo horizontal ini bagian sekunder yang kawatnya besar dan yang kawatnya kecil ini ini bagian primer yang sekunder kita lihat ya ini ada resistansinya dan yang primer lihat jarum tester tidak bergerak ini menandakan dilitannya ini putus tetapi apakah masih bisa di ketahui putusnya dimana atau tidak ya kita akan lihat kita akan bongkar pelan-pelan ini yang mengakibatkan tegangan ke kaki kolektor driver horizontal tidak sampai teman-teman ini ini biasanya putus karena korosi atau jamur ya teman-teman ya benar saja teman-teman ini perhatikan kakinya putus teman-teman ini dia kabelnya maksud saya tadi bukan kakinya kabelnya ini putus perhatikan inilah yang membuat tegangannya tidak sampai ke kolektor triple horizontal lihat ya itu kita akan sambung saja dengan gawat email yang sama nah teman-teman sekarang sudah saya sambung dilitan primernya jadi kita akan ukur ini kita kali skala kali satu ya dasarnya untuk sekundernya ini tadi ya hampir mentok ke angka 0 ya yang ke 1 tentu primernya sekitar 8 ohm ini sudah ada resistansinya itu kita akan pasang dan akan kita nyalakan tv-nya untuk melihat hasilnya terima kasih terima kasih selamat menikmati nah sekarang teman-teman trapo driver horizontal nya sudah kita pasang ya yang tadi sudah kita sambung lalu sepertinya kita akan menyalakan tv nya kita lihat sudah menyala lampunya nih lalu kita akan tekan tombol standby nya oke sudah berkedip-kedip lalu akan kita ukur di kaki tengah kolektor transistor driver horizontal nya ini harus ada sekitar 14, ya nah sekarang sudah ada teman-teman sudah ada 14,2 yang tadi tegangan trapo horizontal di bagian PCC innya 9V ini sudah terukur 14,6 ya karena tegangan di bagian horizontal nya sudah bekerja semua IC ini juga sudah bekerja yang tadinya ini juga IC 78R05 nya terukur cuma 3, tadi ya sekarang sudah 4,9 mendekati 5V artinya sudah normal tegangan 180 nya juga sudah kur sekarang nih tadi belum sempat saya ukur gak sempat tadi ya ini sekarang karena sudah bekerja playback nya jadi sudah mengeluarkan tegangan output ini untuk videonya 180V dan B plus tadi terukur karena beban belum kerja semua 153 ini sekarang sudah normal 120V ini adalah nilai ideal untuk tegangan B plus nah untuk tegangan basis transistor horizontal output nya ini dia kurang lebih nya sekitar segitu ya 0,2 sampai 0,4 seperti ini dan TV nya sudah menyala teman-teman kita lihat hasilnya TV sudah kembali hidup dengan normal nah ini dia teman-teman gambarnya dan suaranya juga normal jadi demikianlah tutorial kali ini semoga saja bermanfaat bagi kalian semuanya jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini silahkan like share serta subscribe dan ikuti terus tutorial-tutorial saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati